Apa sih yang seharusnya saya yakini dan bagaimana caranya agar rizki ini kita dapatkan? Bagaimana rizkinya agar kita dapatkan? Agar kita raih? Pertama, ini harus dibenahi dulu nih, pertama. Pertama dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan para alim ulama, Tashih ma'rifatu rizq. Tolong perbaiki definisi rizki yang ada dalam benak anda semuanya, dalam benak ibu dan bapak semuanya, dalam benak ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kenapa? Orang mengira kalau rizki itu hanyalah apa coba? Hanya uang. Rizki itu hanya uang, rizki itu, putar saya tanya, rizki itu hanya uang? Bukan. Rizki itu adalah semua yang Allah berikan kepada kita, itu namanya rizki. Semuanya yang Allah berikan itu rizki. Ibu gak tahu kalau suami ibu adalah rizki buat ibu? Itu rizki. Bapak apakah sadar kalau istri yang ada di samping bapak itu ada rizki dari Allah? Anak juga rizki, ilmu juga rizki, rumah juga rizki, teman juga rizki. Masya Allah, rizki itu banyak. Jadi jangan sampai berpikir namanya, aduh saya hari ini gak dapat rizki, padahal dapat ilmu. Dapat rizki itu. Aduh saya ini gak ada, rizki udah lama saya gak punya rizki. Padahal istri sampingnya selalu, itu rizkinya. Subhanallah. Dan rizki itu luar biasa telah Allah tentukan sejak lama sekali. Ia lihat dalam qabakadar, qabakadir, takdir lu'ami, takdir sanawie, takdir maksusi atau segala macamnya. Iya, tapi yang gila saya sampaikan ibu bapak. Yang namanya rizki ini maknanya adalah luas. Luas sekali. Puntan, saya mampir sedikit. Pernah dengar doa ini dan kalau bisa doa ini jangan sampai tidak dibaca sebelum matahari terbit, baca doa ini. Sebelum apa? Matahari terbit, baca doa ini. Rasulullah menganjurkan setelah sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus? Warizkan tayyiban. Terus? Wa'amalan mutakabbala. Selalu baca itu. Dua menit saya sampaikan. Ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Untuk apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Emang cari rizki, gak pake ilmu? Pake ilmu. Ada gak rizkinya gara-gara main bola, dia jadi punya rumah, dia bisa infak, dia bisa sembang masjid. Gara-gara main bola, ada gak kayak gitu? Emang main bola itu gak pake ilmunya? Pake ilmunya gak main bola? Pake. Apa coba? Semua pake ilmunya. Semua pake ilmunya. Maka dikatakan bukan hanya ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu sona. Bukan saja. Allahumma inni as'aluka ilman na'fi'an. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Untuk apa? Warizqan tayyiban demi mencari rizki yang baik. Sekarang kuntan. Bunda. Alhamdulillah ibu sudah punya suami. Saya tanya ibu. Waktu cari suami pakai ilmu gak? Pakai ilmunya gak? Ilmu apa? Ilmu dukun astagfirullah. Ilmu apa? Ilmu senyum. Ilmu akhlak. Ilmu kebaikan. Sama bapak juga dulu waktu menikah dengan istri sebelum menentukan dia itu adalah sebagai istri bapak. Saya tanya. Pakai ilmunya gak waktu itu milih itu? Pakai ilmunya. Jadi istri rizki ketika diraih pakai ilmu. Masya Allah. Rumah rizki ketika ngebangunnya pakai ilmu. Masya Allah. Sekarang cari napkah pun pakai ilmunya. Maka dikatakan, Ya Allah berikan kepada ku ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan apa? Rizki yang baik. Dengan rizki itu bisa berbuat apa? Bisa infak gak? Bisa dekah gak? Bisa sholat. Bisa haji. Bisa umrah. Rizki itu digunakan untuk takarub kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Maka doa yang ketiganya, Wa'amalan mutakabbala. Tiga itu mantap kalau kita doa selalu. Ya Allah berikan kepada ku ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini. Aku bisa mencari rizki yang baik. Dan dengan rizki yang baik ini. Aku bisa beramal. Semoga amalanku diterima. Karena rizkiku adalah rizki yang baik. Dengan berdasarkan ilmu yang baik. Masya Allah. Itu dia. Maka punten. Saya sampaikan. Nomor pertama. Perbaiki. Makna apa? Rizki. Jadi sekarang ibu kalau saya tanya. Bapak kalau saya tanya. Banyak rizki datang dari Allah? Banyak. Nafas aja nih. Rizki. Masya Allah. Habis nafas itu rizki. Hidungnya juga rizki. Habis apa lagi? Paru-parunya juga rizki. Terlalu banyak rizki. Makanya Allah tanya. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nimat kami yang mana yang kalian bisa dustakan? Sampai Allah tanya. Apa kata-katanya? Subhanallah. Ataupun ada iklannya. Sampai Allah memberikan informasi kepada kita. Apa katanya? Jika kalian mencoba untuk mengingat nimat Allah. Pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Abi Maki. Memang yang apa Allah berikan itu rizki? Iya. Semuanya? Iya. Saya tanya. Apakah ada sesuatu yang ibu bapak terima yang bukan datang dari Allah? Ada gak? Tidak ada. Tapi. Masya Allah. Ini terlalu banyak banget berarti rizki. Banyak banget. Terlalu banyak. Terlalu berlimpah rizki yang Allah berikan. Jadi yang pertama, tolong perbaiki yang namanya apa? Makna daripada apa? Rizki. Rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Manfaat dunia akhirat itu adalah rizki. Kullu syai'in. Atau Allahu laka na'afi'un fid dunia wal akhirati pahuwa rizq. Itu maknanya. Terima kasih. Terima kasih.